Assalamualaikum Sobat Espedia, pada video kali ini kami akan membahas tentang lanjutan 10 situs warisan dunia versi World Heritage Bank Minus 2, berikut video ulasan dari kami, please watch it. Terima kasih telah menonton video ulasan dari kami, sampai jumpa pada video selanjutnya, wassalam, terima kasih. 6. Pusat Bersejarah Roma, Italia Italia adalah rumah bagi lebih banyak situs warisan dunia UNESCO daripada negara lain, yakni dengan total 58 situs. Dari semua itu, pusat bersejarah Roma adalah yang paling menonjol. Di satu situs, dibatasi oleh tembok kota abad ke-17, kamu bisa melihat berbagai arsitektur penuh sejarah seperti Kolosseum, Forum, Pantheon, Kolom Kerajan, Mausolem Hadrian, Kolom Marcus Aurelius, dan harta karun lainnya yang tak terhitung. Kolosseum adalah salah satu yang paling populer, dulunya merupakan amfiteater terbesar di Roma kuno sebagai tempat para gladiator, penjahat, dan singa sama-sama berjuang untuk hidup mereka. Kolosseum pun hingga saat ini menjadi simbol kekaisaran Romawi yang terkenal di dunia. 7. Machu Picchu, Peru Machu Picchu adalah kota batu kuno yang luar biasa di sepanjang Inca Trail di Peru dan merupakan salah satu situs sejarah paling terkenal di dunia. Terletak 2.430 meter di antara hutan lebat di Andes, kota Inca yang hilang baru diketahui dunia luar pada 1911. Masa kejayaan benteng puncak gunung yang terpencil itu cerah dan singkat, dibangun pada abad ke-15 untuk Kaisar Pacacuti. Machu Picchu ditinggalkan lebih dari 100 tahun kemudian, setelah kedatangan penjajah Spanyol. Ditambahkan ke daftar UNESCO pada 1983, ini adalah salah satu situs arkeologi prakolumbus yang paling terpelihara dan menampilkan 200 bangunan, termasuk bangunan keagamaan, seremonial, astronomi, dan pertanian. 8. Taman Nasional Rapanui, Chile Lebih sulit dijangkau daripada Machu Picchu, Rapanui adalah pulau berpenghuni paling terpencil di dunia, terletak 3.500 km dari pantai Chile. Namun upaya untuk sampai ke Rapanui terbayar dengan pemandangan spektakuler lebih dari 900 patung kepala besar, atau Moai, yang dibuat oleh pemukim Polinesia antara abad ke-10 dan ke-16, tingginya mulai dari 2 meter hingga 20 meter. Patung-patung Moai ini mewakili wajah leluhur yang didewakan dan sering duduk di sekitar panggung upacara yang dikenal sebagai Ahu. 9. Persepolis, Iran Persepolis dulunya merupakan ibu kota kekaisaran Persia kuno dan saat ini berisi reruntuhan banyak bangunan dan monumen kuno. Terletak di Iran Barat Daya, Persepolis dibangun oleh Raja Persia Darius I, penguasa kekaisaran Ahemenid, pada abad ke-6 SM dan diperluas oleh penerusnya. Untuk mencakup istana, jalur terpahat dan patung banteng bersayap dan makhluk lainnya. Direbut oleh Alexander Agung dan dibakar pada 330 SM, kota ini tetap terbengkalai hingga abad ke-17 dengan pekerjaan penggalian yang baru dilakukan pada 1931. Saat ini sisa-sisa Persepolis yang mengesankan berdiri di zaman modern Iran di sebuah situs yang juga dikenal sebagai Tate Jamsid dan terletak sekitar 80 km timur Laut Siras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ulasan dari kami, sampai jumpa pada video selanjutnya, wassalam, terima kasih. Terima kasih telah menonton!